Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Kali ini konten Cahil Sobundok akan meng-explore Embung Senja Yang berada di antara Dusun Sendari Dan Dusun Janturan Ini pintu masuknya Ini jam 7 Sudah banyak dikunjungi Para persepeda Ini di area parkir Dan area depan Para persepeda Bunga pulau Di area depan Di sana terlihat Icon Embung Senja Para persepeda Banyak pengunjung yang memanfaatkan Untuk berfoto bersama Para persepeda Ini area luas Para persepeda Di samping itu ada kopi Dan Soto sulung Bila para sedur Untuk sarapan Atau Untuk menikmati Nuansa Di Embung Senja ini Para sedur Ini pintu masuknya Ke Embungnya Yang setelah dari parkiran Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Menikmati mirip ini boros itu lor apa seperti kulam besar itu lor yang dimanfaatkan untuk irigasi pertanian nah ini di pintu keluar dari air yang diembung menuju ke ke arah timur nanti untuk mengeri sawah di sekitaran dusun kaweden sendari ketingan rajeg sama dusun gumbang ini yang dimaksud sembungnya tuh disini lor seperti waduk lor besar yang pada pada saat ini ah ini masih situasi PPKM jadi untuk pemeliharaan perawatan belum optimal ya kalau nanti sudah selesai PPKM tentunya gumbung ini juga akan dipersihkan ininya apa encang gondoknya digunakan kalau nanti bersih tuh dimanfaatkan kembung ini sebagai fungsi utama untuk irigasi juga untuk wisata keluarga lor itu ada perahu bebek-bebek itu nanti untuk para pengunjung yang akan memanfaatkan kembung ini untuk untuk wisata keluarga itu ada persepeda-sepeda juga tiap pagi itu banyak yang persepedaan lor ini viewnya lor yang sudah dari embung masuk ke taman bermain anak-anak disini juga ada papan peringatan bahwasannya tidak diperkenankan untuk mandi di air lor mandi di kembung maksudnya peringatan karena khawatirkan kalau anak kecil mandi itu kan ya lor ya tapi kalau untuk wisata naik bebek-bebek itu kan diperkenankan tapi yang terpenting jangan mandi lor itu dari papan peringatan yang ada di situ semoga kita terakan lor sebelumnya lagi nah itu di tamannya lor di hari Sabtu minggu memang untuk wisata keluarga sekarang sudah sudah ada ya sudah mendinganlah PPKM ada yang memanfaatkan ini untuk wisata keluarga ini filmnya didalam lor untuk wisata keluarganya tamannya pas selitanya komplet di sini ada ayunan anak-anak juga ada terus tempat duduk untanti untuk orang tua yang menungguin ada terus tempat sampah ada terus ke kamar kecil terus ada juga apa itu eh musola musola yang ada lor yang saya tunjukkan di cucuk sana itu ada panggilan cukup juga jadi persepeda anak-anak iya ada percuma sana ada seluruh mengitari umpuk dan sepeda itu seger lor suasananya sejuk iya sejuk anginnya ini cumilir adik-adik sepedaan tuh florotan sama ayunan tuh sana tak sampai Kalau yang saya menecarkan anak-anak disini gak mendung lor wisata keluarga yang sangat mengedukasi dan murah meriah lor disini lor monggo destinasi yang cukup bagus lor silahkan untuk yang di area seleman dan sekitarnya silahkan untuk berkunjung di embung senca ini lor ini lor view yang di tamannya lor nah seperti ini ini sepeda-sepeda yang para pengunjung untuk di berwisata di embung senca ini dan itu nanti area pergelaran lor itu diterbuka itu tempat duduknya nah ini ibu-ibu sedang menikmati suasana pagi yang cerah di embung senca ini lor nah itu biasanya ibu-ibu RT lor iyunya bagus lor iyunya bagus lor iyunya bagus lor bener lor iyunya bagus 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 lor mohon maaf ada suara dari ibu-ibu yang masuk ya lor yang gak apa karena disini tempat untuk wisata tapi banyak yang berkunjung juga dan mereka sangat gembira semua itu itu tadi yang masuk di backgroundnya sini nah itu iyunya ini lor altar atau tempat untuk pertunjukannya yang di tempat terbuka lor ini iyunya kan abinya disitu itu kan tempat untuk para penontonnya terus di tengahnya ini kan nanti misalnya pada pergelaran musik ya itu di disitu ya jangkan musik terus itu ibu-ibu tadi yang menyapa kita nah disana ibu-ibunya yang berbaju kuning terus lagi di sana terus di sana itu ada ya keluarga yang sedang menikmati liburan juga terus disini juga ya pada rata-rata enjoy semua seneng semua lor ya di sini disini animasi yang sangat menarik mulai tulur ibu-ibu sedang main tiktok abadikan juga nah ini sini ada yang siktok ada yang senam ada yang persepedaan komplet lor intinya area-area untuk mengekspresikan ya kebisaan dari masing-masing lor ada tadi kemarin ada anak-anak yang kita dipakai itu ya anak yang main BMX HP tulur piangnya itu yang keempat-keempat itu ada tapi belum saya ini sejak sambil gambarnya sebentar ya saya kesini sudah selesai lah ibunya tiktok udah selesai kutipunya udah selesai itu tadi minta diambil fotonya lagi lor sambil videonya nih ibu-ibu sedang tiktok nah itu dari mana bu ibu-ibu ibu-ibu-ibu dari bantulan lor nah itu sedang main tiktok iya bagus ya lor ya iya nah lanjut lagi lor yang tadi dari sebelah sana lori tadi yang ibunya main tiktok itu pesita kesini aja lor ya ini tempat fasilitas umum untuk duduk untuk orangtua yang apa anaknya sedang bermain di area sini lor ya mohon maaf di area sini mungkin agak kurang bersih ya lor ya karena apa mengingat masa PPKM ini jadi pengunjungnya kan ada terbatasi itu lor jadi untuk perawatan juga juga perawatan juga dilaksanakan lor banyak saja kan frekuensinya beda kalau sudah dibuka seluruhnya gitu lor nah ini tempat fasilitas umum untuk kamar kecilnya lor tapi tak lihat itu ada tiga tempat ada tiga tempat lor terus di musolanya itu sebelah sana lor nah itu musola terus ada kasih buku ya nanti kita kesana lor tempat sempahnya di di semua di tempat titik-titik ini ada untuk tempat sempah jadi relatif nanti lebih bersih itu tetapi pengunjung bisa memanfaatkan tempat sempah itu untuk eh apa apabila pengunjung itu selesai makan atau apa kita langsung bisa dekat dengan tempat sempah yang ada di sini berarti tulur lanjut lagi lor ini kita sudah di aduh sorry lor maaf antok lor nah ini kasih bu yang saya sampaikan tadi lor ada dua kasih buku nah terus sebelahnya ini nanti kita ada musola lor itu di musola musola bagus lor ya musola terus ini nya bagus ini ya tidak pohonnya ini pohon-pohonnya betulnya di ujung sana semua dimanfaatkan untuk mirip untuk apa kebun binatangnya juga ini masih proses pembangunannya lor nah ini itu di itu pintu masuknya lor itu belum dibuka masih ditutup masih proses pembuatan lor ada kebun binatang di sana-mana kebun binatangnya ya memang disini di fokuskan untuk disinasi keluarga disinasi wisata keluarga lor yang ada di Sleman Barat ya embung senja itu tadi saya diimpulkan sama bapak-bapak yang disini yang di depan itu bahwanya nama embung senja senja itu diambil dari dua dua buah nama dusun lor dusun sendari dan dusun canturan jadi disingkat menjadi senja terus embung itu embung itu ini lor seperti kolam kolam besar itu namanya embung selamat menikmati ya sampai lagi lor jumpa lagi ini di embungnya paling ujung lor yang sebelah di utara uteragak barat-barat ditumbuhi tanaman encang gondok encang gondok ini kalau nanti apa berbunga ya lor ya bunga itu mirip bunga lili itu lor bagus sekali seperti yang ada di Jepang itu lor selainnya udah berbunga luar biasa lor bagus ini lor bagus ini lor nanti kalau udah berbunga lor nah itu ini di kembungnya lor bagian barat lor dari embung L berbunga nanti kesini lagi lor ya kesini lagi bagus ini lor mungkin ini aja lor yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan mohon untuk masukkan dan kritiknya agar konten saya nanti kedepannya lebih bagus lagi dan bisa bermanfaat untuk kalayak umum boros undur dari saya candejo kudok mengaturkan terima kasih akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 siapun kita kematullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih